di kepanitraan pengadilan agama Jakarta Selatan di tanggal 30 Januari 2000 24 sore hari atas nama Ria Yunita melawan Terus Hariandi nama tersebut telah terdaftar di kepanitraan pengadilan agama Jakarta Selatan secara ikot dengan nomor perkara 547 perdata gugatan tahun 2024 yang mengajukan gugatannya adalah penggugat dalam hal ini perempuan ya istrinya mengajukan tuntutan gugatan kumulasi kumulasi itu artinya tuntutan pertama kumulasi cerai cerai kumulasi cerai artinya ada embel-embelnya jadi cerai gugat digabung di kumulasi atau digabung dengan hadona anak serta nafkah anak penggugat mengajukan ke pengadilan agama Jakarta Selatan ada alasannya yang terdiri dari biasa ya namanya dalil-dalil gugatan penggugat alasan yang diajukan bahwa keduanya itu telah menikah telah dikaruniai anak sehingga anak itu memerlukan pengasuhan memerlukan biaya hidup untuk pengasuhan itu itu alasannya alasan cerainya sendiri itu kenapa? alasan cerainya secara spesifik memang ada tapi masih secara global belum secara spesifik diajukan di sini yang intinya mah bahwa antara penggugat dengan tergugat itu telah terikat dalam perkawinan dalam perkawinan tersebut terjadi peristiwa karena tidak secara spesifik di apa namanya dicantumkan dalam gugatan dan dalam gugatan tersebut juga mendalilkan bahwa dalam semasa perkawinan antara penggugat dengan tergugat kita telah dikaruniai seorang anak anak itu memerlukan bimbingan pengasuhan pengayuman dan lain sebagainya serta dalil selanjutnya bahwa penggugat meminta agar dia ditunjuk sebagai pengasuh anak tersebut ya agar jangan ke mana-mana agar ke penggugat yang menjadi pengasuh anak tersebut serta penggugat juga mendalilkan bahwa dalam kehidupan pengasuh anak itu perlu biaya hidup maka dia juga mengajukan apa namanya gugatan hat asuh anak dan nafkah anak tersebut itu sudah dinafkahi dan didapatkan anaknya bu? ya bukan, maksudnya kalau bercerai itu kan harus ada ke mana nih anak nih? apakah ke ibunya kah atau ke anaknya kah? eh atau ke ayahnya kah? nah ini penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan agar anak tuh berada di asuhan ibunya atau penggugat gitu apa yang sendiri berapa bu? yang di inginkan? ntar dulu eh sidang perdana dulu bu kalau mengenai spesifik nafkahnya memang ada ya nanti kita lihat di ketika karena ini baru maju pokoknya ada nilainya dah ada nilai nominal yang diajukan oleh penggugat mengenai sidang perdana nya insya Allah nanti di tanggal 19 Februari 2024 lu alasan global tadi apa sih bu? nah barusan tadi udah kan di ajukannya kapan bu? tepatnya? hari apa? eee gugatan ini terdaftar ya terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama Jakarta Selatan tanggal 30 Januari 2024 secara e-court atau electronic call jadi tidak secara langsung tapi secara e-court sidang perdana mediasi nomor perkara itu sudah disebut tadi 547 fokus ya 547 PDTG 2024 PAJS itu nomor perkara nya ibu sidang mediasi berarti akan ada mediasi terlebih gaul ya di tanggal 19 Januari ya jadi penggugat penggugat dan tergugat nanti akan dipanggil untuk sidang tanggal 19 Februari 2024 tersebut yang agendanya sidang perdana kan perdamaian dan kalau hadir keduanya akan di mediasi ya di mediasi di pengadilan agama Jakarta Selatan makanya itu keduanya dipanggil karena ini ikut berarti keduanya akan dipanggil kuasa hukumnya diperintahkan juga untuk hadir untuk sidang perdana tersebut prinsipal wajib semua perkara perceraian prinsipal itu wajib hukumnya untuk hadir di buka persidangan kecuali dia ada di luar negeri dan itu pun prosesnya harus ada suatu kuasa istimewa dari kebukaan terima kasih